Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency so bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency boleh ajang langsung like dan subscribe jangan lupa juga untuk kehidupkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency oke hari ini saya mempunyai video yang cukup spesial untuk teman-teman dan sangat penting untuk teman-teman tahu untuk semua investor crypto terutama bagi teman-teman yang merupakan sangkutas atau mungkin teman-teman yang sekarang masih ragu untuk investasi di crypto karena hari ini saya akan membuktikan ke teman-teman bahwa kita sedang dimanipulasi dan itu yang menyebabkan pergerakan harga bitcoin di beberapa minggu terakhir ini atau bahkan sudah berbulan-bulan tidak bisa kemana-mana karena masih banyak orang takut untuk masuk ke market cryptocurrency oke jadi kalau misalnya teman-teman tertarik seputar topik itu stay tune terus sampai akhir video karena saya akan membuktikan semua itu dan kita langsung aja memulai videonya let's go oke seperti biasa kita akan mulai dulu dari coin market cap secara global market cap cryptocurrency hari ini ada di angka 1,39 triliun dolar atau naik 1,4% bitcoin ada di harga 33.566 dolar atau naik 2% ethereum ada di harga 2.131 atau naik 3,4% cardano di 1,37 dolar naik 4,82% binance ada di harga 284 dolar atau naik 1,28% oke guys sebelum lanjut videonya teman-teman boleh aja bantu saya follow tiktok saya dan instagram saya karena biasanya di tiktok itu terutama saya akan post-post update terbaru seputar berita-berita penting di crypto dan saya akan post kalau misalnya ada peluang-peluang untuk trading dan selamat untuk teman-teman yang sudah nonton di video tiktok saya kemarin karena saya sudah kasih rekomendasi dan hari ini harusnya sudah cuan walaupun tidak belum terlalu banyak masih bisa di hold oke kita lanjut videonya nah sekarang kita masuk ke chartnya bitcoin dan secara jangka panjang atau dalam time frame for hour ini kita masih bermain di areal channel disini seperti yang teman-teman tahu dan sekarang kita membentuk seperti ada trend line disini dan pattern yang kita sudah omongkan dari beberapa hari yang lalu masih berlaku masih saja bisa terjadi yang seperti ini harusnya kalau misalnya teman-teman yang sudah subscribe dari hari-hari kemarin sudah tahu ini adalah salah satu prediksi saya terhadap harga bitcoin tapi secara overall kita masih dalam keadaan sideways masih dalam channel di antara 43.000 dan 31.000 dan disini kita lihat fear and greed indexnya bitcoin disini masih extreme fear mau hari ini mau kemarin mau minggu lalu atau minggu bulan lalu semuanya extreme fear ini menunjukkan apa bahwa untuk sementara memang masih banyak keraguan dari para investor untuk masuk ke market cryptocurrency nah kalau misalnya teman-teman kita lihat secara old time nah kita disini sudah berada di fase extreme fear cukup lama ya sudah berminggu-minggu bahkan sudah bulanan nah salah satu penyebab hal ini bisa terjadi adalah mungkin hal selanjutnya yang akan saya jelasin atau yang merupakan topik utama hari ini adalah soal manipulasi dari pemain-pemain besar oke langsung aja mulai sekarang pertama dari George Soros kalau misalnya teman-teman sudah subscriber saya dari kemarin harusnya sudah tahu berita George Soros kemarin yang sudah memberikan lampu hijau kepada perusahaan investasinya untuk membeli bitcoin nah saya akan buktikan satu persatu mereka adalah orang-orang yang suka memanipulasi sekarang ini adalah berita di tahun 2018 Januari tanggal 25 Januari tahun 2018 George Soros sendiri bilang bitcoin is a bubble bitcoin adalah sebuah bubble yang artinya bitcoin dalam disini ada dijelasin ya ini nah cryptocurrencies are a bubble and aren't stable store of value the legendary macrotether set in response to an audience question after his speech but he doesn't see them crashing because of their use by authoritarian regimes in the world jadi istilahnya si George Soros ini mengatakan crypto itu adalah bubble dan tidak stabil untuk penyimpanan nilai itu adalah kata George Soros di tahun 2018 Januari tanggal 25 tetapi anehnya walaupun dia menganggap bitcoin itu sebuah bubble dan merupakan suatu aset yang tidak stabil katanya tetapi pada hari apa nih ini adalah beberapa hari yang lalu George Soros Investment Fund is reportedly trading bitcoin products loh ya kan kok aneh padahal di tahun 2018 dia bilang bitcoin adalah bubble tapi di tahun ini dia malah memperbolehkan investment fund nya untuk trading bitcoin berarti yang mana yang benar ya kan makanya kita harus saya selalu katakan kita jangan melihat apa yang pemain-pemain besar ini katakan tapi lihatlah apa yang mereka lakukan guys di belakang layar iya kan ini adalah yang pertama buktinya si George Soros ini 2018 bilang bitcoin adalah bubble dan merupakan aset yang tidak stabil tapi di tahun ini investment fund nya dibolehkan untuk trading bitcoin kemudian JP Morgan siapa yang gak tau JP Morgan bank besar di Amerika Serikat yang cukup terkenal juga dan ini adalah si namanya Jamie Dimons jadi di tahun 2017 disini dijelaskan Jamie Dimons chairman and CEO of Wall Street Banking Powerhouse JP Morgan can be counted in letter lamp in September 2017 about 3 months before bitcoin hit all time high of nearly 20,000 per unit and crash shortly thereafter Dimons drop a bomb on the crypto world he called bitcoin a fraud jadi dia bilang bitcoin adalah sebuah penipuan ingat dia adalah CEO dan chairmannya JP Morgan loh ya di tahun 2017 September dia mengatakan bitcoin adalah sebuah penipuan oke kalau misalnya dia menganggap dia dan perusahaannya atau banknya JP Morgan itu menganggap bitcoin adalah sebuah penipuan tapi kok nih beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu JP Morgan to let clients invest in bitcoin fund for the first time untuk pertama kali JP Morgan akan memperbolehkan nasabahnya untuk investasi di fundnya bitcoin nah jadi mana yang bener dong guys ini adalah yang dikerjakan mereka mereka memperbolehkan kliennya atau nasabahnya berinvestasi di bitcoin fund tapi tahun-tahun sebelumnya mereka si CEO-nya bilang bitcoin adalah penipuan tapi kok boleh dibolehin invest ayo ya kan saya ingatkan lagi kita harus lihat apa yang mereka lakukan ini adalah yang mereka lakukan mereka memperbolehkan klien mereka untuk berinvestasi di bitcoin berarti bitcoin tidak terlalu jelek dong berarti bitcoin adalah aset yang bagus bukan sebuah penipuan seperti yang mereka bilang di tahun 2017 oke itu adalah J.P. Morgan yang kedua yang ketiga Goldman Sachs sama juga bank besar di USA dan di tahun 2018 tanggal 7 Februarinya si Goldman Sachs ini bilang most cryptocurrency will crash to zero jadi singkatnya kata Goldman Sachs ini semua hampir semua market cryptocurrency akan crash ke nol jadi harganya semua akan menjadi nol lagi most cryptocurrency are likely to fail with their value falling to zero Goldman Sachs said in a nol jadi dia juga membandingkan cryptocurrency di tahun 2018 itu sama dengan internet bubble di tahun 1990-an dan Steve Strongin head of Goldman Sachs Global Investment Research said that most cryptocurrency are unlikely to see their recent peaks again jadi katanya Steve Strongin ini ya petingginya Goldman Sachs lah ya mengatakan hampir semua cryptocurrency tidak akan melihat topnya lagi atau tidak akan melihat all time high lagi lah istilahnya oke jadi istilahnya mereka ya mengatakan hal-hal yang buruk lah yang paling parah dia mengatakan akan crash ke nol jadi rata-rata semua crypto akan hancur sampai ke nol harganya tapi ada tapinya di tanggal 31 Maret 2021 Goldman Sachs is close to offering bitcoin and other digital assets to its wealth management clients jadi tahun ini Goldman Sachs juga sudah membolehkan nasabahnya yang kaya-kaya itu untuk membeli bitcoin dan aset digital yang lain lah kok boleh padahal tahun-tahun lalu dibilangnya rata-rata akan jatuh ke nol tapi kok tahun ini dibolehin ini yang mereka lakukan tapi ini yang mereka katakan JP Morgan juga sama ini yang mereka lakukan memperbolehkan kliennya untuk invest di bitcoin tapi yang mereka katakan di tahun-tahun lalu apa bitcoin adalah penipuan Josh Soros juga sama tahun ini memperbolehkan funds-nya untuk trading bitcoin tapi tahun-tahun lalu ini yang mereka lakukan memperbolehkan yang mereka katakan apa bitcoin adalah bubble jadi berbahaya masuk ke bitcoin itu kata Josh Soros di tahun 2017 oke dan uniknya lagi teman-teman bisa lihat tanggalnya disini ada tanggal 25 Januari 2018 ingat ya ini awal tahun 2018 Josh Soros ngomong seperti ini JP Morgan bilang kripto atau bitcoin adalah penipuan itu di tanggal berapa coba disini di September 2017 hanya berselang September November Desember Januari hanya berselang 3 bulan dengan si Josh Soros Josh Soros Januari 2018 ini September 2017 si JP Morgan kalau misalnya si Goldman Sachs ngomongnya kapan 1 bulan setelah si Josh Soros di 7 Februari 2018 apakah ini sebuah kebetulan hanya dalam rentang waktu sekitar setengah tahun ada 3 pemain-pemain besar seperti ini mengatakan bitcoin itu tidak aman bitcoin itu adalah penipuan bitcoin tidak bisa dijadikan aset yang stabil semuanya dibilang seperti itu supaya apa supaya orang-orang menjual bitcoinnya supaya mereka bisa apa serok bawa nah jadi teman-teman jangan heran kalau nanti seminggu lagi dua minggu lagi atau tiga minggu lagi bakal banyak ada pemain-pemain besar misalnya ngomong yang aneh-aneh soal bitcoin atau misalnya bilang bitcoin bakal turun lagi ke 15 ribu ada yang bilang sampai 16 ribu ada yang bilang sampai 10 ribu pasti akan banyak orang-orang seperti itu bahkan bisa jadi pemain besar juga ngomong seperti itu supaya mereka menciptakan suasana ketakutan dimana orang-orang bakalan rata-rata keluar dari bitcoin dan menjual bitcoinnya supaya apa tujuan utamanya cuma satu guys gak lain dan gak bukan adalah untuk mendapatkan harga lebih murah itulah kenapa saya harus pesen ke teman-teman jangan melihat atau mendengar apa yang mereka katakan tapi apa yang mereka lakukan metrics-metrics yang kemarin di video kemarin sudah saya tunjukin menunjukkan bahwa para pemain besar sebenarnya lagi ngerok kok sekarang lagi ngerok karena harga sekarang ini cukup menarik bagi mereka tetapi kan masih banyak nih pemain besar yang baru mau masuk apa yang mereka harus lakukan supaya dapat harga yang cantik ya mereka harus turunin dulu supaya murah lagi supaya mereka bisa dapat cuannya gede dan harus turuninnya caranya gimana ya menebar fear menebar ketakutan supaya semua orang jual bitcoinnya supaya orang gak mau lagi main kripto supaya orang bilang bitcoin itu scam bitcoin itu penipuan tapi mereka sendiri nyerok itulah kenapa saya selalu pesan ke teman-teman untuk selalu 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 cicil saja cicil saja mentalnya dikuatin dan ini sudah saya buktikan bahwa kita sedang dimanipulasi jadi itu harusnya juga bisa membantu teman-teman untuk mentalnya semakin kuat bahwa kita sekarang sedang dimanipulasi dan kita tidak boleh kalah kita harus selalu mentalnya kuat dan kita tahu bahwa bitcoin adalah sebuah aset yang pergerakan harganya berdasarkan siklus jadi dalam jangka waktu panjang sudah kita tahu bahwa bitcoin akan naik lagi jadi kenapa harus takut gitu kan itu adalah hal yang mau saya pesan hari ini dan semoga bermanfaat video hari ini buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton hari ini kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa di like dan subscribe jangan lupa juga di share terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat kita akan bertemu lagi di video berikutnya thank you bye bye bye